Bertempat di ruang serbaguna Kampus Universitas Widiagama Samarinda, Kalimantan Timur, para dosen menggelar pelatihan profesional jurnal dengan penggunaan Artificial Intelligence atau AI. Sedikitnya 60 peserta hadir dalam agenda ini, yang diikuti dosen dari berbagai daerah di Kalimantan Timur. Bahkan pesertanya juga ada dari Jakarta. Ketua Penyelenggara Arbain sekaligus Wakil Rektor Bidang Akademik UWGM Samarinda mengatakan pentingnya penggunaan AI dalam jurnal secara bijak serta mampu meningkatkan kualitas jurnal yang dibuat para dosen atau mahasiswa. Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi pengelola jurnal yang ada di Samarinda, khususnya dan Kalimantan Timur pada umumnya. Namun kegiatan ini tidak hanya dihadiri oleh pengelola jurnal dan penulis dari Kalimantan Timur, dari Jakarta juga datang, Kalimantan Selatan, dari Sulawesi Selatan, dan hampir seluruh kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur hadir dalam kegiatan kita pada pagi hari ini untuk mengedukasi editor jurnal dan penulis dosen dan mahasiswa yang ada di Kalimantan Timur. Ketua Tim Jurnal Publikasi Ilmiah Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat atau DRTPM, Yoga Dwi Arianda mengatakan, penilaian jurnal harus sesuai kaidah dan aturan di Kementerian. Proses akreditasi bertujuan menjaga kualitas mutu artikel maupun mutu tata kelola jurnal sesuai format akreditasi. Kami, Kementerian Riset Dikti khususnya di Direktor Riset Teknologi dan Pengabdian Masyarakat melakukan proses akreditasi dengan tujuan untuk menjaga mutu kualitas artikel maupun menjaga mutu tata kelola jurnal sesuai dengan perubahan akreditasi. Nah, pada kegiatan hari ini saya menyampaikan terkait beberapa hal yaitu instrumen, indikator penilaian akreditasi serta menyampaikan rencana perubahan instrumen akreditasi dengan harapan ke depan artikel-artikel yang diterbitkan di suatu jurnal akreditasi bisa lebih berkualitas dan bisa disitasi oleh orang-orang lebih banyak. Hasil dari kegiatan ini harapannya para dosen di Kaltim bahkan daerah lain mampu menciptakan jurnal yang sesuai dengan akreditasi Kementerian. Terima kasih telah menonton!